Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah charger aki sederhana dengan menggunakan PLTS yang saya punya saat ini jadi kondisi aki ini setelah saya tinggal mudik kemarin selama 3 hari ternyata tidak bisa lagi di stator di motornya nah akan saya tunjukkan juga ke rekan-rekan berapa voltase dari aki ini ya bisa pakai skala 20V kemudian saya akan ukur apakah benar voltase aki ini sudah drop atau belum nah disini hanya terbaca sekitar 11,94V saja padahal kalau menurut keterangan disini jika baterai ini dalam posisi terbuka atau tidak terbuka di bawah 12,4V maka perlu dilakukan strum kembali nah karena saya tidak punya alat strumnya dan saya punyanya PLTS ya dengan baterai mode 24V maka kali ini saya akan mencoba menggunakan step down saya yang keempatnya saya gunakan untuk dicoba perbandingan dengan SCC nah mudah-mudahan dengan alat ini bisa melakukan charging ke baterai ini sekaligus saya akan mengetes apakah step down ini bisa cut off pengecasan ketika baterai penuh jadi nanti sekaligus saya itu saya akan turunkan voltase dari baterai level 4 saya yang 12 yang 24V saya akan charging pakai step down ini ke baterai yang 12V ini dengan voltase saya set di kisaran 13,3V mungkin ya nah nanti kita akan lihat apakah ketika sudah mencapai 13,3V baterai ini step down ini bisa kotor atau tidak itu kita akan lihat dari sini tapi kita akan lihat di wattmeternya apakah masih akan lanjut mengecas atau tidak oke jadi untuk tahap awal saya akan pasang dulu step down nya ke jalur dari baterai ini yang negatif saya pasang disini saja ini jangan kebalik ya sekali lagi karena kalau kebalik bisa mengakibatkan terjadi konsleting atau kebakaran mungkin malahan kemudian ini yang positifnya disini ya oke hanya persikan biasa gak apa-apa ini sudah terbaca di wattmeternya sekitar 13,25V atau naik turun lah 24 sampai 26 nah ini akan saya gunakan untuk mengecas baterai ini kira-kira bisa atau tidak saya akan coba pasangkan dulu ini juga jangan kebalik ya yang negatif disini sebentar ini saya singgirkan dulu takut single negatifnya disini ini saya bawa dulu jadi kalau cara ini berhasil buat dekan-dekan yang punya PLTS yang pengen mencoba mengecas AK itu bisa menggunakan alat ini nanti dan kalau untuk motor listrik tidak bisa ya karena ini voltase dari baterai saya kan cuma 24V sedang setiap dunia saya pakai ini modenya maksimal hanya bisa sampai dengan 40V jadi kalau dekan-dekan mau digunakan untuk mengecas baterai motor listrik itu sebaiknya rekan-rekan belinya setiap up yang bisa hingga mencapai tegangan 70V karena motor listrik biasanya dikisar segitu tegangannya oke ini sudah saya pasang semuanya dan ingat ini tidak boleh terbalik dan tidak boleh konflik juga saya akan coba pasang yang negatif disini kemudian positifnya oke positifnya disebelah sini nah jadi disini sudah mulai terbaca mengecasan sekitar 14,5 watt ya dengan arus sekitar 1,15 ampere ya kecil sekali ya saya pikir tadinya karena ini kan saya pakainya step down yang 20 ampere itu bisa mengecas langsung 20 ampere ternyata disini hanya mengecas sekitar 1, sekian ampere saja nah kalau dengan posisi segini sepertinya ini perlu waktu cukup lama hingga mencapai voltase 13,25 tadi ya yang kita ambil disini nah saat ini masih 12,5 volt nah saya akan sambil ukur juga baterainya oh ya itu saya menggunakan baterai lift O4 yang itu ya mode 24 volt dan ini kabel-kabelnya tadi itu yang positif sini ke MCB masuk ke step down positif dan itu yang negatifnya nah ini saya akan ukur ketika dalam mode pengecasan ini apakah sudah ada perubahan voltasenya tadi kan nggak sampai 12 volt ya kita akan ukur saya terus ini aja oke ini sudah naik ya sudah terbaca 12,45 volt nah nanti tinggal kita tunggu apakah bisa saya mengecas baterai ini hanya menggunakan step down dan mengambil arus dari baterai mode 24 volt jadi kita akan menunggu sampai nanti di wattmeter ini terbaca wattnya 0,0 watt ya jadi kalau ini bisa 0,0 watt itu artinya step down saya bisa cut off tapi kalau tetap bablas saja berarti bahaya juga menggunakan step down untuk mengecas kalau tidak ditungguin oke jadi kita tunggu saja dulu nanti saya akan lanjut lagi videonya ketika baterai ini sudah penuh atau voltase sudah mencapai 13,25 nah untuk voltase baterai ini sendiri saya belum ngecek ya saya belum ngecek ya seharusnya berapa jadi ini hanya pikiran saya saja karena saya berpatokan disini kan 12,4 jadi saya akan charger hingga yang minimal di atas dari 12,4 ini saya pakai angka 13,25 silahkan rekan-rekan yang punya saran atau rekomendasi berapa voltase seharusnya untuk pengecasan baterai ini saya rekan-rekan ketikan di kolom komentar ya untuk step down sendiri ini saya pegang bahkan tidak ada hangat-hangatnya ini masih dingin sekali mungkin karena memang hanya mengeluarkan arus 1 ampere tidak mencapai 20 ampere seperti kapasitas marknya ya atau 12 ampere mungkin ya saya lupa ini kalau tidak salah malah 12 kemarin ada yang komen bahwa ini 12 ampere bukan 20 maaf saya lupa nanti akan saya cek juga dan nanti akan saya tulis ya di videonya ini aslinya berapa ampere berikut ini kondisi setelah saya tunggu semalaman ya jadi saya ketiduran tadi malam dan sesuai dugaan saya ternyata benar kalau kita charger aki menggunakan step down itu step downnya bisa cut off seperti yang kalian lihat disini disini sudah 0,0 ampere ya gini ya dan juga wattnya sudah 0,0 watt jadi ponsel sudah berhenti dan voltase disini 13,17 volt nah kalau dalam posisi yang hari itu rekan-rekan bisa langsung mengganti yang jelur dari aki itu dengan menggunakan panel surya jadi panel surya masuk ke input step down nah step down baru bisa digunakan langsung untuk mengecas aki dalam posisi siang hari ya tapi kalau untuk malam kan karena tidak ada matahari jadi saya langsung ambil dari aki saja jadi buat rekan-rekan yang punya PLTS ini adalah salah satu keuntungannya kalau aki motor dari rekan-rekan itu drop ya tidak bisa dipakai watt starter itu rekan-rekan bisa mencoba cara ini dengan menggunakan step down untuk mengecas aki nya dan ini pun harian cukup murah kemarin hanya sekitar 30 ribu saja jadi rekan-rekan tidak perlu menggunakan alat ini cukup pakai step down saja rekan-rekan atur voltasenya yang ingin digunakan untuk mengecas aki kemudian dari output step down itu bisa langsung ke aki saya menggunakan alat ini hanya untuk mengukur dan sekaligus pembuktian ya bahwa step down ini bisa cut off dan ternyata terbukti ini bisa cut off jadi rekan-rekan tidak perlu lagi menggunakan alat ini tapi kalau rekan-rekan punya watt meter ya silahkan rekan-rekan bisa pakai juga biar lebih mantap dan tahu juga kapan kondisi aki nya bisa penuh oke jadi saya rasa cukup sekian ya untuk pembuatan charger sederhana kali ini silahkan jika rekan-rekan ada masukan ataupun saran bisa rekan-rekan ketikan di kolom komentar terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh